Sampai mengaku sudah bertemu sang ibu, Nikita Mirzani setibanya di Indonesia, Laura Meizani Mawardi alias Loli diduga berbohong. Seperti diketahui, Loli yang sebelumnya sempat menimba ilmu dan tinggal di London, Inggris itu kini sudah pulang ke tanah air. Sesampainya di Indonesia, Loli mengaku sudah berkunjung ke kediaman Nikita Mirzani. Berbeda dengan pernyataan sang anak, Nikita Mirzani justru menyebut bahwa dirinya sudah lama tak bertemu dengan putri sulungnya tersebut. Pengakuan itu disampaikan oleh wanita yang kerap disapanyai dalam postingan Instagram pribadinya. Ditegaskan lagi, Nikita juga sudah tidak pernah berkomunikasi dengan sang putri sejak konflik keduanya memanas. Di sisi lain, wanita yang dikabarkan dekat dengan Rizky Irmansyah ini seolah ingin memperlihatkan dirinya sudah tak mau disangkutkan dengan sang putri. Dalam unggahan lain, Nikita juga menegaskan sudah tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Loli. Setelah berkonflik cukup lama, kini Nikita mengambil keputusan besar. Ia menyebut gadis 17 tahun itu bukan lagi tanggung jawabnya. Sementara pengakuan lain pun diungkap oleh asisten Nikita Mirzani bernama Mel saat melakukan siara langsung di media sosialnya. Mel mengatakan dengan tegas jika tidak ada yang melihat kedatangan Loli ke rumah Nikita. Bahkan Mel mengungkapkan jika putri sulung Nikita tersebut telah berbohong dan suka mengarang cerita. Saat ditanyakan soal kepulangan Loli ke Indonesia, Mel pun melempar pernyataan yang menerangkan netizen. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia